Saya beli kertas itu di toko, saya kembali lagi ke gudang di kandang itu. Di situ kan ada sepijol-sepijol. Tidak sempat tulis, akhirnya ya saya masukkan di jok sepeda. Apa yang dilakukan oleh Presiden memanggil Pak Suroto ke istana, saya kira memang langkah positif menutupi bahwa seakan-akan Presiden ini anti kritik. Pak Suroto, mimpi apa kemudian diundang oleh Presiden ke istana? Hawa, Vail Press itu belum selesai, masih ada dua kubu yang ekstrim. Prabowo dan Sandiaga sudah bergabung dengan kabinet, masih menyisakan dua kubu ekstrim. Banyak intel-intel itu yang mau ketemu saya, polisi lah, oknum polisi atau polisi itu mau ketemu, saya memang idola Pak Jokowi itu. Itu melakukan kutukan periode kedua. Halo, selamat pagi, apa kabar kita semua? Semoga selalu dalam kondisi yang terus sehat dan tetap sehat tentu saja ya. Dan ketemu lagi kita kali ini dalam crosscheck di kanal Youtube medkom.id. Saya Indra Molana. Ada yang menarik sepanjang pekan ini kita perhatikan dari aktivitas di istana, yaitu datangnya Pak Suroto atas undangan Presiden Jokowi Dodo, ini melenyapkan segala sudut pandang beberapa peristiwa yang selama ini seringkali diidentikan kepada Jokowi yang anti kritik. Suroto yang sempat memenangkan poster protes di hadapan Presiden itu sempat digelandang memang oleh aparat kepolisian di Blitar. Karena itulah Presiden pun sempat menegur Kapolri agar bersifat humanis dalam menangani pekritik. Langsung saja kita crosscheck kali ini bersama dengan Pak Suroto dari Peternak di Jawa Timur. Selamat pagi Pak Suroto, salam sehat. Ya Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Pak Suroto ya waktunya ya. Ya, ya. Ya, Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat pagi Mas Adi, salam sehat. Selamat pagi Mas Indra sehat selalu, Pak Suroto. Gimana rasanya ke istana? Nah, ini pertanyaan saya sudah di awal Mas Adi ya. Langsung saja itu benar Pak Suroto. Selamat pagi. Gimana rasanya ke istana Pak Suroto? Ya, gimana ya? Campur aduk. Tuh campur aduk. Campur aduk ya. Bangga. Aduh, emosi yang tadinya meledak-ledak setelah ketemu ternyata. Oh, tidak seperti di bayangan saya itu. Oh, sempat meledak-ledak waktu itu Pak ya, memang Pak ya. Bukan meledak sama Pak Jokowi-nya. Meledak karena ya begitu hujatan di medsos itu. Padahal saya nggak aktif di dunamik sama anak saya. Dilihatin Pak, sampai dulu dihujat. Dan begitu. Ya, kan akhirnya ranahnya kan di politik. Itu. Saya nggak mengira seperti itu. Akhirnya saya marah. Kenapa di belintir, di belintir. Oh, sempat dihujat memang di medsos ya? Iya. Yang menghujat Pak Suroto itu siapa Pak? Maksudnya dari kubu-kubu apa? Kubu pendukung Presiden? Atau bagaimana maksudnya ini Pak Suroto? Ya, saya nggak tahu. Cuma karena ada di siaran TV itu, akhirnya anak saya akan melihat komentar-komentarnya itu. Itu saat Pak Suroto diamankan aparat kepolisian maksudnya ya? Iya. Teruskan komentar itu akan berkembang-kembang. Akhirnya fair. Karena saya itu tujuannya bukan itu. Tujuan saya, saya cuma mau menyapa Pak Jokowi. Pak Jokowi, gitu kan. Oke. Tapi sebelumnya sendiri ketika, boleh saya agak kebelakang dikit Pak Suroto ya? biar masyarakat tahu ini kondisi di bawah juga begitu ya Pak Suroto. Apakah memang sebelumnya Pak Suroto ini juga sempat marah dengan kebijakan pemerintah? Sempat nggak puas begitu? Ya mungkin saja ya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, dengan kondisi, atau hanya fokus di situ saja sebenarnya Pak? Saya nggak bisa berkata apa. Nah akhirnya Pak Suroto kan mengambil langkah untuk menyampaikan ini langsung Presiden. Mumpung Presiden ada di dekat Pak Suroto, begitu ya ceritanya Pak ya? Sebenarnya nggak terlitas sama sekali. Soalnya pikiran saya, saya itu berarti saya ini sepokoknya jalan saya sudah butuh lah. Saya tahunya waktu di kandang, soalnya saya itu peternak rakyat, peternak kecil, ya kasih makan ayam siang itu. Terus selesai idriahat, lihat di grup WA, Pak Jokowi mau ke Blitar. Grup WA? Grup WA apa ini Pak Suroto? Ya kan di WA Pak Guyupan peternak itu ada grup, nanti kalau ada masalah kita curhat. atau jatuh mahalan apa-apa. Itu saya terlitas. Akhirnya saya... Ada informasi Pak Jokowi ke Blitar gitu ya? Iya. Akhirnya siang, sekitar jam berapa ya? 12 saya selesai kasih makan kerjaan semuanya selesai, saya mandi. Sekitar jam 1, berapa itu saya kurang ingat. Terus saya akhirnya beli apa ya? Nanti kalau keinginan saya sebenarnya mau ketemu langsung. Mau ngomong sebenarnya, hanya mau ngomong. Mau ngomong, iya curhat, curhat langsung. Terus? Tapi mikir, wah ini pasti nggak bisa lah kalau nggak punya undangan, undangan resmi gitu, ya itu. Akhirnya, wah menentangkan poster ya. Itu murni Pak Suroto sendiri yang mikir itu, menentangin poster. Betul, betul. Nggak, maksudnya kan ada, ada apa tadi namanya asosiasi ya? Pak Guyupan, Pak Guyupan. Soalnya ada Pak Guyupan tadi, memang niat untuk bentangin poster, ngajak Pak Suroto bentangin poster, atau Pak Suroto sendiri itu datang? Saya sendiri. Makanya, kalimatnya juga Pak Suroto sendiri itu, nulis itu Pak Suroto. Iya, saya kan, karena waktunya mepet, saya beli kertas itu di toko, habis itu kan di desa. Akhirnya mau beli sepidol itu, di situ nggak ada. Adanya sepidol kecil, saya kembali lagi ke gudang di kandang itu, di situ kan ada sepidol-sepidol. Biasa untuk absen ayam itu. Tidak sempat nulis, akhirnya ya saya masukkan di jok sepeda, terus nulisnya mikir lah nanti kan gitu. Oke, oh belum nulis ya, di situ belum nulis ya? Belum. Oke, terus langsung ke lokasi Pak Suroto. Bukan, saya, saya mau itu, makeling-meling, kok banyak, banyak tentara, banyak polisi, terus saya nulisnya, gimana? Kan bingung. Tidak tahu. Akhirnya saya, Pak, ini ke rumah keponakan aja, kan ada keponakan yang rumahnya di, Blitar Kota. Oke. Akhirnya mampir di situ. Akhirnya, ya, nulis ya, kan, ya Pak D, kan gitu. Nulis apa? Ya, astrikiwis, memang nggak nulis. Ya, yang nulis keponakan berarti ini? Bukan. Yang nulisin, yang nulisin maksudnya yang bantu. Yang nulis saya, oke. Yang bantu ini, Pak D, sampai kalau nulis, hati-hati, nanti sampai aku, ini sampai aku, malah musuhi mau ngakai, kalau orang saya bilang. Terusnya, iya. Sampai aku dimusuhi petani, bukan. Wih, iya. Tapi, maunya saya itu sebenarnya bagus, tapi nanti, pendapat pikiran orang itu yang negatif. Ya, ya. Itu. Oh, jadi dibantu, mikirin kalimatnya oleh, ini Pak Suroto ya. Karena waktu yang nepet kan bingung. Tapi, nggak sempat di, ini, Pak Suroto, diingetin keponakan gitu. Hati-hati loh nanti, bisa ditangkep polisi gitu. Nggak, nggak ada gitu ya, Pak Suroto ya. Nggak mikir, soalnya keponakan kan nggak berani, kalau sudah punya anuan itu, dia cuma ngomong. Ya, hati-hati Pak Suroto sendiri kepikir nggak, kalau kayak gitu, takut bisa diamankan sama polisi, atau aparat keamanan. Nggak, nggak kepikir ya? Pikir, sayang, sayang. Nggak pikiran seperti itu. Yang penting, saya nulis, nanti dilihat Pak Jokowi, ya sudah. Kalau boleh lanjut sebelum ke Mas Adi nih, saya ingin tahu memang ceritanya Pak Suroto, apa namanya, sampai menuju ke lokasinya Pak. Nah, setelah menulis itu, langsung ke sana. Atau ngajak keponakan juga? Tidak, kalau keponakan kan ngurus anak-anaknya di rumah, kan punya anak kecil itu. Terus langsung ke lokasih itu, terus kemakan Pak Gujuban? Nggak. Baik, sendiri. Ada helikopter lewat, wah itu, itu Pak Jokowi, helikopter di atas perumahan itu. Ya, saya langsung sepeda motor, ini sudah saya masukkan di jaket, ya saya langsung. Langsung ke lokasi itu, jadi tahunya lokasi itu dari helikopter? Bukan, tahunya lokasi kan dari random, soalnya saya biasa bermain di, di PIPP, di Makam Bukarno, kan biasa jalan-jalan di situ. Maaf Pak, tahunya lokasi dari mana? Tahunya lokasi Pak Jokowi itu? Kan di grup-grup itu banyak kan, kalau orang desa ya, grup apa semua itu, Pak Guapa gitu. Kan ada tulisan random, ya random Pak Jokowi. random. Random, jalan-jalan di Jokowi. Oh, itu tersebar ya random itu Pak ya? Iya, meskipun di grup-grup Facebook, kan ada, kan ada. Tapi saya di WA. Jadi tahu Pak Jokowi akan ke lokasi ini, ini, itu tahu ya Pak Suroto ya? Iya, tahu. Baik, 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 baik. Ya, jadi kemudian Pak Suroto, dari random itu kan ada banyak tempat, tapi Pak Suroto memilih ke satu tempat, yang pas kebetulan di situ, memang ada Pak Jokowi di situ ya Pak Suroto ya? Iya, saya itu maunya bentangkannya itu, di Taman Makam Pak Lawan itu. Oh ya, terus? Jalurnya kan lurus banget. Wah, kok tentara sama polisinya banyak? Saya takut. Saya takut. Akhirnya saya, enaknya di PPP, orang banyak kan gitu. tapi saat itu tahu ada Pak Jokowi-nya di situ? Belum, belum datang. Pak Jokowi-nya belum datang. Terus Pak Suroto, apa memilih, untuk nunggu di situ aja yang, apa, banyak orang itu ya Pak Suroto ya? Iya, kan di itu. Tapi langsung bentangkan poster ya Pak Suroto ya? Tidak. Saya bentangkannya itu, Pak Jokowi datang, saya itu maunya ikut-ikut kewartawan itu, yang nunggu itu, terus saya mau ngomong, Pak, tolong bantu peternak. Oh, niatnya gitu. Niatnya ngomong kan? Niatnya ngomong aja. Terus? Terus? Sebenarnya. Oke. Iya, tapi, warta-warta bisa masuk. Terus akhirnya, saya bingung. Kali ini, ya akhirnya saya nunggu, Pak, gimana? Wah, ini Pak Jokowi nanti keluar kok, pasti bisa. Dalam hati saya, misupun ini, istilahnya orang Jawa, ngomong derdek, kakinya sebenarnya tidak punya tenaga. Oke. Oh, kakinya tidak punya tenaga, tapi terus masuk dibentangkan gitu Pak? Tidak, akhirnya saya, ya tetap doa ya, bismillah, semoga-semoga berhasil. Pak Jokowi keluar, ibu itu teriak Pak Jokowi, saya melambilkan tangan, wah, ini Pak Jokowi, itu Pak Jokowi. Misalnya, kaca jendelanya kan terbuka lebar. Oh, akhirnya, saya mendengarkan sepanduk itu, cuma ngata gini, Pak Jokowi, saya bilang itu. Ya, saya rasa Pak Jokowi lihat itu. tempat lihat ya. saya, paling tinggi, soalnya emak-emak moto kan agak di merunduk. Sayang, di belakangnya emak-emak itu. Terus saya di trotoar, jadi tinggi. Itu berarti, Pak Suroto sempat ngeluarin poster yang sempat disimpan di dalam jaket itu kan tadi kan? Iya, langsung. Oke, oke. Saya juga tidak tahu ini terbalik atau tidak, cuma saya beginikan. Iya, iya, yang penting saya teriak gitu. Oke, langsung itu di samber sama aparat ya, Pak ya? Ya, saya kaget, nggak tahu, Pak Jokowi, cuma gitu. Terus? Di samber itu saya tetap di ini. Saya nggak lihat, soalnya fokus saya itu Pak Jokowi tetap tersenyum itu. Itu aja. Oke, oke. nggak ada, nggak ada, diambil orang. Nggak ada, nggak ada. Loh, saya bilang, karmo, po, karmo, po. Soalnya gitu, soalnya saya merasa, iya, apa semestinya, itu. Saya kan nggak merasa, apa, nggak merasa bersalah gitu. Oke, oke. Kalau salah, berarti saya kan lari, saya, gimana gitu. Iya, iya, iya. Baik. Dan sebenarnya merasa sah-sah aja Pak ya, ke rakyat, ke presidennya gitu ya. Oke Pak Suroto, tahan dulu ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi. Intinya Pak Suroto sudah ke istana, sudah ketemu, dan nanti cerita-cerita setelah dari istana itu bisa dibagikan lagi. Nah sekarang saya minta tanggapan Mas Adi Prayitno ini, sebelum ke Pak Nasir Jamil yang sudah bergabung ya, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Mas Adi melihatnya, bagaimana pertemuan Pak Suroto yang diundang untuk datang ke istana ini Pak? Mas Adi. Kalau, kalau apa namanya, beberapa pendapat juga menyebutkan bahwa, ya mungkin saja dengan diundangnya Pak Suroto, ini bisa menunjukkan atau menghapus image yang selama ini juga dilekatkan kepada presiden yang anti kritik begitu. Padahal kemarin Pak Suroto akhirnya diundang. Bagaimana Mas Adi? Setuju gak dengan pandangan ini menghapus image anti kritik? Saya ingin komentar tiga hal. Pertama, paradoks demokrasi kita Mas Indra. Satu sisi, di depan itu berwajah manis, karena kalau kita dengarkan statement presiden memang cukup terbuka dengan kritik, mengutip undang-undang 45 tentang kebebasan berpendapat, berekspresi, dan seterusnya. Tapi di panggung belakang kan kita tidak bisa menutup mata. Banyak orang yang kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ketika menyangkut persoalan dengan Jokowi. Ada moral di Tangerang, gambarnya hanya mirip ya. Itu bukan Jokowi, hanya mirip dengan Jokowi juga. Kemudian dia dicari oleh polisi, mahasiswa di Solo kemudian juga ditangkap, sekalipun itu dilepaskan. Tapi kesan tindakan represif itu ada. Nah, ini yang saya sebut sebagai paradoks demokrasi kita. Satu sisi memang seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik, berekspresi, memention nama Pak Presiden, tidak ada jaminan apapun, tidak ada hubungannya dengan kepolisian. Itu yang pertama. Jadi maksudnya tidak sama ini apa yang dikatakan Presiden dengan apa yang dilakukan kepolisian maksudnya, Mas Hadi? Persis, Mas. Saya menyebut istilah paradoks itu istilah akademik aja. Kita pakai istilah yang langsung dipahami semuanya aja. Atau istilah para filosofnya itu, ini mirip wajah Janus yang saling berhak-hak. Janus itu kan dewa berwajah dua, berwajah baik dan berwajah buruk. Karena itu yang terjadi. Kita nggak bisa menutup mata, Mas. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Presiden, memanggil Pak Suroto ke istana, saya kira memang langkah positif. Seperti yang Mas Indra tegaskan ini untuk menutupi bahwa seakan-akan Presiden ini anti-kritik. Tapi kan publik tetap tidak terlampau yakin ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan kesan itu. Karena luka-luka yang terkait dengan persoalan demokrasi kita kan nggak selesai. Ini yang dipanggil cuma Pak Suroto. Yang lainnya gimana? Kan gitu, Mas. Minta dipanggil juga berarti ya? Iya. Kan kalau mau serius sebenarnya, orang-orang yang mengkritik di mana-mana, panggil aja. Bikin forum tukang kritik Presiden itu jauh lebih mantap. Kalau hanya yang dipanggil... Harus juga itu TKP ya, tukang kritik Presiden. Itu bisa dikumpulkan juga forumnya. Betul. Menurut saya itu penting ya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, pemanggilan Pak Suroto, itu terkesan hanya segedar ingin menutupi kritik yang selama ini datang kepada Presiden dan ke istana. Termasuk juga kritik ke kepolisian. Apa susahnya mengundang mereka selama ini yang selalu berdenyut setiap saat mengkritik Presiden? Mulai dari BEM, mulai dari LSM. Misalnya bikin Zoom secara berkala setiap bulan sekali. Artinya ada semacam kontes untuk mengkritik secara pedas Presiden. Ah, itu baru mantap demokrasi kita, Pak. Tapi kalau hanya sebatas menyatakan bahwa Presiden anti-kritik, silahkan dikritik. Tapi setelah itu tidak ada jaminan apapun bagi yang mengkritik. Ya, pemanggilan Pak Suroto ini hanya sebatas sandiwara, drama-drama yang... Mas Adi, tapi kan Pak Presiden kan sempat menyebut juga menegur Kapolri agar bersifat humanis terhadap pengkritik. Itu bukankah kemudian sebenarnya Presiden selama ini juga memantau kepolisian dalam hari ini, Kapolri ya, tentang aksi-aksi kepolisian yang menangani para pengkritik Presiden mulai dari mungkin BEM, Mural, dan lain sebagainya ya. Itu kan akhirnya Presiden akhirnya bersuara juga. Kalau sudut pandang itu gimana, Mas Adi? Apakah tetap nggak bisa jadi excuse? Kalau itu saya tetap setuju, Mas. Makanya saya bilang ini langkah baik dari Presiden sebagai momentum ketika Pak Suroto dipanggil ke istana. Ini kan, tapi tidak automatically, tidak serta-merta menghilangkan kesan bahwa memang istana dikritik. Kenapa itu dilakukan sekarang? Karena peristiwa-peristiwa, orang-orang yang mengkritik itu kan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. bukan hanya Pak Suroto saja. Sebelumnya ada mahasiswa, ada mural, ada BEM yang mengkritik, tiba-tiba rektornya berekspresi gitu ya. Pak Gilbem dan seterusnya. Kalau untuk ingin mengawal kebebasan berekspresi sejak awal, ketika ada persoalan-persoalan yang muncul, kritik publik terkait dengan anti-kritik itu, meskipunnya saat itu juga dilakukan. Nah yang ketiga yang paling penting bagi saya adalah, biar tidak dilihat ini sekedar hanya sebatas pelipur lara, dikritik, anti-kritik gitu ya. Penting bahwa persoalan-persoalan yang dikritikkan oleh masyarakat itu, lahirlah sebuah kebijakan yang pro-rakyat. Kalau Pak Suroto itu bilang, belilah apa namanya, telur dan harga yang wajar, maka protes-protes lain juga akan kebijakan politiknya. Itu kan menarik. Saya kebetulan juga petani, mas keluarga besar saya. Misalnya saat ini, sedang panen tembakau tuh, pada nangis di kampung, mas. Selain persoalan tengkulak, tidak ada yang beli, dan tidak ada yang memikirkan soal kebijakan yang kemudian para petani tembakau ini ada yang beli. Sebelumnya padi. Panen raya, tapi harganya nyungsep. Satu kintal itu biasanya 950, sekarang 600, mas. Tapi ini apa? Pak Suroto, ini kan hanya sebatas letupan kecil yang memang harus dilihat secara detail oleh pemerintah, oleh presiden. Buat apa begitu banyak persoalan di negara ini yang tidak tersentuh. Mungkin pada level atas selesai, tapi pada level kebijakan di daerah, ini tidak nyentuh. Apalagi beberapa waktu yang lalu, kita ingat persis ketika presiden mengatakan, saya imbau kepada masyarakat dan anak muda untuk mencintai petani, gitu ya. Ataupun kembalilah ke desa untuk bertani. Tapi kan apa yang dilakukan oleh Pak Suroto dan suara-suara petani lain, menurut saya tidak selesai hanya memanggil itu ke istana. Oke. Jadi supaya tidak menjadi hanya pelipur lara dan seolah-olah menutup bahwa Pak Jokowi anti kritik, maka setelah dipanggil ke istana ini, ada solusinya, begitu ya, dari kritik yang disampaikan Pak Suroto. Begitu ya, Mas Hadi maksudnya, kurang lebih. Saya kira begitu jauh lebih penting sehingga tidak hit and run dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dari kesehatan. Tapi ini kan persoalan komitmen dan political will. Mana prioritas yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dan presiden. Kan itu saja sebenarnya. Kalau ingin kita bicara tentang satu legasi yang bisa dilihat oleh rakyat nantinya, yang bisa dinikmati setelah Presiden Jokowi itu tidak lagi jadi presiden. Entah 2024 atau 2027. Jadi masuk ke sana Mas Hadi ini. Oke. Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir. Ya, waalaikumsalam. Mas Indra. Alhamdulillah. Sehat Pak Nasir ya. Alhamdulillah. Kita ingin langsung minta pendapat dari Pak Nasir Jamil ini soal apa namanya kemarin ketika ada pengkritik dari Jawa Timur. Pak Suroto yang ikut berbincang juga dengan kita ini sekarang dipanggil, didengarkan kritiknya, kemudian juga diberikan solusinya, termasuk juga Presiden menegur Kapolri ya untuk bahwa kepolisian itu sifatnya harus humanis, menangani pengkritik. Pak Nasir, gimana Pak Nasir? Pendapat Pak Nasir. Ya, yang pertama saya mau tanya sama Pak Suroto, mimpi apa pada malam-malam tertentu sehingga kemudian diundang oleh Presiden ke istana. Mungkin saja Pak Suroto ada mimpi sehingga kemudian diundang sama Presiden Jokowi ke istana dan tidak semua orang kemudian bisa masuk ke istana negara itu. Oleh karena itu Pak Suroto beruntung diundang oleh Presiden Jokowi karena membentangkan poster di jalan di mana jalan itu dilintasi oleh mobil yang ditumpangi oleh Presiden Jokowi. Dan isinya juga sangat sangat, apa namanya, sangat menggugah. Pak Suroto, saya saja yang sudah hampir 4, udah hampir 20 tahun di DPR belum pernah diundang oleh Presiden Jokowi ke istana. Pak Suroto memang top. Dan pertanyaannya, mimpi apa tadi boleh nanti dijawab Pak Suroto ya. Tapi maksud saya Bang Nasir ketika tadi cerita soal satu sisi adalah solusi tapi di sisi lain kan kita ingin melihat bahwa beberapa waktu yang lalu sebelumnya beberapa kelompok, kalangan juga sebagian di antara mereka kan ada yang mengecap atau mungkin menyebut mengidentikan Presiden Jokowi adalah anti kritik. Tapi dengan kasus Pak Suroto atau contoh Pak Suroto kemarin yang membentangkan poster apa namanya tuntutan lah ya menggugatan begitu dalam tanda petik kepada Presiden saat datang ke Blitar itu kemudian seolah menjawab apakah persetujuan dan yang disebut kemudian menjawab bahwa enggak kok Presiden ini ya sangat suka dengan kritik. Bahkan kata-katanya kalau tidak salah kepada Pak Suroto untung ada sampean ya yang kalau enggak begini saya kalau Pak Suroto enggak menyampaikan itu saya enggak tahu persoalan di bawah. Kan gitu. Artinya ini bisa mau disampaikan bahwa enggak kok Pak Jokowi enggak anti kritik kok Bang Nasir. Iya di satu sisi memang pernyataan Presiden Jokowi untung ada sampaian sehingga saya tahu apa namanya situasi yang sebenarnya. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini disorot soal kebebasan sipil ya. Jadi sehingga kemudian para pengamat kemudian juga praktisi itu melihat bahwa demokrasi di Indonesia ini tanpa demos. Jadi demokrasi berjalan di Indonesia ini tanpa rakyat. Jadi yang bergerak itu adalah kepala elit gitu ya. Oligarki yang bergerak ya sementara rakyat diabaikan rakyat ditinggalkan rakyat bersuara rakyat menyampaikan aspirasi kemudian dijerat dengan pasal-pasal karet di dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Jadi oleh karena itulah yang saya bilang bahwa jangan sampai kemudian demokrasi ini berjalan tanpa demos. Artinya apa? Nanti kebudayaan akan muncul kebudayaan bisu. Kebudayaan bisu ini nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh dianggap remeh. Dan dia jangan dibiarkan. Kebudayaan bisu itu suatu saat dia akan bisa meledak. dia akan bisa meledak. Nah karena itu jangan anggap enteng dengan kebudayaan bisu yang hari ini dalam pandangan saya terjadi di tengah masyarakat. Bang Nasir, saya coba fokus sedikit ke soal Pak Suroto yang kemudian beberapa pihak menilai bahwa ini adalah bukti bahwa Pak Joko itu anti-kritik. Kenapa kemudian ada awalan yang menyebut apa namanya disebut Pak Jokowi anti-kritik. Misalnya kasus mural. Kemudian beberapa BEM di universitas yang menyebut Pak Jokowi macam-macam ada yang king of lip service dan lain sebagainya. Nah kenapa itu tidak juga misalnya ikut dipanggil ke istana untuk berdiskusi dan berdialog. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ataukah juga sebenarnya cukup hal-hal yang memang lebih real di masyarakat seperti apa yang disampaikan Pak Surato baru Pak Jokowi mau memanggil ke istana Pak Nasir. Iya sebenarnya hawa Pilpres itu belum selesai. Masih ada dua kubu yang ekstrim. Jadi di kubu sana ekstrim yang di kubu sini juga ekstrim. walaupun Prabowo dan Sandiaga sudah bergabung dengan kabinet. Itu kan dari gimana? Tapi masih menyisakan dua kubu ekstrim. Yang ini juga mereka menggunakan sarana katakanlah media sosial untuk menyampaikan ide-idenya. Dan itu bisa kita lihat dalam grup WhatsApp misalnya. Oleh karena itu bisa jadi tindakan aparat keamanan tindakan aparat keamanan kemudian menghapus moral yang dibantu oleh Satpol PP kalau memang dikhawatirkan mungkin ini dikhawatirkan kalau dibiarkan begitu saja itu akan dibaca kemudian terekspos dengan baik dan dikhawatirkan sekali lagi dikhawatirkan menimbulkan berpotensi menimbulkan antipati kemudian gejolak itu yang dikhawatirkan barangkali oleh aparat keamanan tapi dengan cara menghapus moral itu justru membuat masyarakat menilai bahwa Presiden itu ternyata anti dengan kritik tidak terbuka dengan kritik oleh karena itu menurut saya ini ada kesenjangan juga antara Presiden dengan institusi penegak hukum dan juga institusi yang menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat oleh karena itu saya berterima kasih juga kepada Presiden sudah mengingatkan Kapolri dan Kapolri kemudian membuat telegram mengingatkan jajarannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan humanis dalam menyikapi kritik-kritik yang ada di tengah masyarakat selama kritik itu tidak menimbulkan atau berpotensi ke arah sara atau kemudian pembunuhan karakter menghina dan lain sebagainya yang itu bisa kita lihat dari kata-kata yang ditulis atau kalimat-kalimat yang diucapkan tapi kalau saya lihat mural yang berseleberan di beberapa tempat itu ya sepertinya normatif dan itu adalah suara hati dari rakyat yang mereka ingin menyampaikan dan satu sisi juga bagi saya seolah-olah dengan hadirnya mural dengan hadirnya Pak Suroto di lintasan jalan Presiden seolah-olah memang anggota legislatif dalam tanda kutip memang belum berfungsi dengan baik dan belum kemudian dinilai sebagai tempat wakilnya rakyat aspirasi oh ini otokritik dong Pak Nasir iya jadi saya sedih juga luar biasa Pak Nasir ya bahwa ternyata memang mereka tidak melihat bahwa lembaga legislatif yang menjadi rumah rakyat yang menjadi tempat menampung aspirasi rakyat ya itu belum mereka lihat sebagai tempat itu sehingga mereka harus turun sendiri langsung dengan mural dengan poster ya baik baik ini bagus juga Pak Nasir langsung melakukan otokritik terhadap diri sendiri oke Pak Suroto kembali ke Pak Suroto ya Pak Suroto Pak Suroto ketika di apa namanya diamankan oleh aparat setelah menang poster dan kalau kita lihat videonya kan beredar ya Pak ya banyak terlihat di pemberitaan sih sebenarnya kan jadi banyak ya diketahui setelah dipanggil ke istana itu Pak Suroto berkomunikasi lagi gak sama apa polisi yang sempat mengamankan Pak Suroto itu tidak enggak ya tidak enggak saya sudah merasa takut akhirnya ya cuma teman-teman itu yang ditanyai mau ketemu Pak Suroto ya saya bilang pokoknya saya gak mau memangnya saya itu istilahnya pesta ngomah gitu aja oh maksudnya teman-temannya Pak Suroto itu ada menginfokan bahwa polisi yang sempat menangkap atau mengamankan Pak Suroto itu mau ketemu gitu ya bukannya bukannya Pak polisinya itu ya pokoknya banyak intel-intel itu yang yang mau ketemu saya mohon dipertemukan dengan saya itu bilangnya teman-teman intel-intel pokoknya polisi lah oknum polisi atau polisi itu mau ketemu mau minta maaf ke saya mau ngomong ke saya ini setelah pulang dari istana ini ya bukan setelah pulang dari polres besoknya itu saya kan tidak keluar rumah oh setelah diberitakan kali Pak Suroto ya setelah rame diberita ya setelah rame diberita banyak yang mau ketemu saya tapi tidak mau ngomong ke saya cuma konfirmasi ke teman-teman teman-teman Pak Suroto cerita bahwa ada beberapa anggota kepolisian yang memang mau ketemu Pak Suroto itu belum ada kabar Pak Suroto mau dipanggil ke istana ya belum ada ya tidak tahu saya tidak mengira ini soalnya kalau yang ke istana tidak ada sekali berarti pada ketakutan kali mungkin ya tapi Pak Suroto cerita sedikit lagi Pak Suroto ya itu kan berarti Pak Suroto setelah diamankan itu diperiksa berapa lama Pak ya setelah itu saya sekitar berapa kurang tidak tahu pastinya ya kurang lebih sekitar 2 jam lah hitung-hitungannya 2 jam pokoknya saya diinterrogasi di setelah sampai Polresta itu saya diinterrogasi di di suatu gedung di situ terus ditanya diinterrogasi terus akhirnya saya dibawa ke gedung lain di lantai 2 itu interrogasi 2 jam pindah ke gedung lain ya enggak bukan pokoknya hitungannya saya mulai di Polresta itu sampai keluar 2 jam oke oke pindah ke gedung lain itu Pak Suroto mendapat perlakuan yang bagaimana Pak saat diinterrogasi dan lain sebagainya ceritanya gimana Pak Suroto saya ditanya ditanyain boleh tahu ditanyain apa aja persisnya Pak ya maunya maunya apa tujuannya apa gitu terus mereka bisa mengerti ya motifnya apa ya waktu di di apa ya istilahnya di ditanya-tanya itu ditanya-tanya itu ya saya dia bingung yang saya katakan ya itu bahwa mau protes soal ini soal itu ya Pak tolong dibaca tulisan saya kan itu soalnya tulisan saya itu kan bukan protes bantu kan gitu kalau saya tulisannya kan bantu oke bantu bukannya saya tendensi saya untuk untuk menghina atau apa bantu minta tolong masa orang minta tolong dibilangnya protes kan gitu terus percaya Pak aparat kepolisiannya percaya beliau-beliau kan lihat tulisan saya ya ya itu yang kertas yang sudah diremas-remas di sobek itu diketulkan terus dibaca oke ya gitu ya terus Pak Pak Suroto di pulangkan dilepas gitu ya itu tuh dibawa ke lantai di lantai dua saya di reskrim itu saya disidik lagi oh disidik di BAP di BAP maksudnya ditanya-tanyain ada teman-temannya yang lain gak gitu ya Pak iya iya memang saya gak tahu gak tahu oke oke nah kemudian setelah itu apalagi proses setelah dipindah ke gedung lain itu diperiksa lagi ya setelah saya menandatangan di BAP itu rangka tiga saya baca disuruh disuruh baca tolong dibaca kalau ada yang salah ngomong mana yang gak benar gitu oke akhirnya setelah itu ya baca ternyata saya kira ini benar menurut yang saya yang saya omongkan akhirnya saya tanda tangani terus Bapak pulang boleh pulang ya akhirnya saya dibawa ke gedung lain disitu saya di sidik jari oke terus minta di sidik jari terus difoto habis itu saya diantar ke PIPP lagi soalnya sepeda motor saya disana oh ke tempat yang tadi waktu menyampaikan membentangkan poster itu betul oke terus baru Bapak pulang gitu ya iya nah kabar ada beberapa orang yang nyari Pak Suroto dari teman-temannya Pak Suroto itu langsung hari itu juga atau besoknya atau beberapa hari kemudian Pak besoknya setelah setelah media ini Pak Suroto lihat di media ada gambarnya Pak Suroto diamankan itu ngeliat sendiri berarti ya iya ngeliat anak saya yang yang nungan soalnya saya kan gak biasa khawatir dong berarti mereka semua Pak ya iya saya gak gak punya pikiran itu yang penting malah wah saya ini kok malah tenar tapi dalam artian kok jelet gitu gak pikiran tapi keluarga keluarga gak sempat gak sempat ini ya apa marah ya maksudnya dengan dengan protes atau dengan perlakuan dari aparat gitu gak ya ya namanya orang desa gak tau apa-apa ya gak bisa ngomong istri saya cuma cuma kaget terus dia misalnya soalnya istri saya kan punya jantung lemah ya saya diam aja menyembuhkan apa yang saya alami itu oh gak popo gue bisa tau gak popo aku udah gak popo itu aja tetangga-tetangga sempat penasaran datang ke rumah Pak Suroto gak tanya-tanya gitu enggak enggak gak ada ya enggak enggak ada tapi Pak Suroto gak dimusuhin oleh mereka maksudnya gini Pak kalau boleh saya sedikit ya kalau mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah di Blitar ini kan memang kalau boleh dilihat angkanya kan banyak pendukung Pak Jokowi ya selain partai pemenang di sana kan dari PDI Perjuangan ya kemudian mungkin kondisi warga di sana itu kan pasti kemungkinan besar itu pendukung Pak Jokowi nah ketika Pak Suroto rame diberita memberitakan protes begitu memenangkan protes walaupun bahasa Pak Suroto tadi minta bantu gitu itu tetangga-tetangga gak sempat ada yang apa namanya mempertanyakanlah Pak Suroto bukan musih lah misalnya mempertanyakan gitu enggak gak ada ya Pak Suroto ya enggak ada malah ano tetangga-tetangga itu berterima kasih dengan apa yang saya lakukan karena mayoritas di kampung saya itu memang peternak ayam petelur jadi mereka itu gak tahu apa yang dialami Pak Suroto mungkin karena juga gak melihat beritanya maksudnya gitu Pak Suroto ya ya tahu lewat grup-grup di grup BA RT grup BA Anuk Kampung itu tahu ya ya mendukung rata-rata apa yang dilakukan Pak Suroto ya mendukung memang mayoritas ini memang pendukungnya Pak Jokowi meskipun saya itu sebenarnya boleh dilihat di riwayat Facebook saya di Jawa Bandar Skinner itu saya memang idola Pak Jokowi itu oke mengkritisi itunya ya yang kebijakan teknisnya ya Pak Suroto oke baik jadi ketika ada sempat yang nyari-nyari ini Pak Suroto tetap gak mau ketemu ya udah di rumah bilang bilang Pak Penyidik ya kamu sudah selesai kamu gak apa-apa pokoknya kamu apa-apa ya diam aja makanya saya diam gak berani anu nemui siapa-siapa tapi itu tadi disinggung Pak Nasir secara otokritik bahwa peran kemudian wakil rakyat juga belum berjalan mungkin bisa dikomentari Mas Adi juga ini berarti dengan murah ada-adanya Pak Suroto yang mentangkan poster di jalur lintasan presiden gitu kan nah itu yang kemudian menurut saya menjadi ironi ya satu sisi memang kesalahan partai penguasa dan koalisional pemerintah apa-apaan misalnya harus merangkul kelompok yang kalah itu letak persoalan pertamanya Pemilu itu ajang kompetisi untuk apa kalau kemudian yang kalah itu rangkul ada pemilu makanya dalam berbagai diskusi saya bilang untuk apa kita ribut 2024 kalau yang kalah jadi menteri untuk apa ribut pemilu itu 2024-2007 gitu ya kalau pada akhirnya yang kalah juga dirangkul nah itu yang kemudian salah secara fatal menurut saya jadi ini buat Pak Nasir Damil dan yang lain besok kalau berkuasa gak perlu dibagi kekuasanya yang lain atas nama apapun mau atas nama akomodasi mau atas nama stabilitas stabilitas alasannya yang sering disampaikan stabilitas membangun negeri gak juga dengan banyaknya partai politik yang bergabung stabilitas gak terjamin mas mungkinnya misalnya sentimen Islam terhadap pemerintah juga semakin menguat ketika Prabowo berkoalisi dengan Jokowi bahkan PAN juga berkoalisi tidak mengurangi resistensi kelompok-kelompok Islam untuk terus mengkritik Jokowi yang dinilai cukup berjarak dengan pemerintah tidak selesai maksud saya ya biarkan saja politik itu kalah itu jadi posisi di luar kekuasaan yang menang tetap melanjutkan jalan takdirnya sebagai penguasa nah ini yang kemudian merusak kualitas bagaimana check balances kita memang bahasanya Pak Nasir mungkin laya mutu walayah ya gitu loh terkesan-terkesan ada tapi tidak ada ada karena memang melekat pada lembaga kedewanan fungsinya adalah kontrol terhadap eksekutif tapi gimana ceritanya mengontrol temannya sendiri penguasanya sendiri teman koalisinya sendiri mas gak ada di kitab manapun yang menjelaskan itu kecuali kecuali partai-partai politik koalisional pemerintah itu melakukan kutukan periode kedua kutukan periode kedua itu biasanya petahana yang jadi presiden di periode kedua selalu muncul kritik yang datangnya dari dalam seperti yang terjadi pada SBY TKS dan Golkar menjadi pelopor orang yang tukang mengkritik kebijakan-kebijakan politik SBY nah kita tunggu tuh apakah kutukan periode kedua ini akan lahir dalam waktu 2 tahun setengah ini di akhir masa jabatan Pak Jokowi kalau itu tidak terjadi walau waklam bisawab kita tidak bisa membayangkan senayan ke depan akan seperti apa yang memang terjadi ada peralatan robotik jadinya apa kata presiden kata apa eksekutif kemudian ketokpalu oleh DPR secara majoritas ini rasa order baru beda kulit aja sebenarnya tapi soal kembali soal tema kita Pak Nasir bahwa apa yang sudah dilakukan presiden apa yang sudah dilakukan presiden bertemu atau memanggil Pak Suroto sebagai pengkritiknya menurut Mas Adi perlu juga ini dilakukan kepada tanda kutip tukang-tukang kritik presiden yang lain dipanggil saja bikin saja forumnya untuk menyampaikan kritik sepedas-pedasnya dan ini menunjukkan bahwa kemudian label yang dicapkan oleh sebagian pihak tadi entah pihak yang tentu saja mungkin yang bekas persaingan pilpres waktu itu ya bahwa presiden anti kritik apakah menurut Anda itu perlu atau cukup ada sekarang ini yang ada seperti Pak Nasir di PKS sebagai fraksi yang ada di luar pemerintahan sikit-sikit presiden sikit-sikit presiden gitu ya nah tapi di satu sisi presiden juga membuka pintu gitu nah ketika dia sudah buka pintu maka pintu itu jangan dibuka hanya untuk orang-orang tertentu tapi tertutup untuk orang-orang lainnya gitu loh nah pintu itu harus dibuka lebar-lebar sehingga orang yang mengkritik kebijakan-kebijakannya juga itu harus ya dibuka pintunya kemudian didengar aspirasinya dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang progresif gitu loh yang bisa menghilangkan ya menghilangkan sumbatan-sumbatan itu ya contoh misalnya undang-undang ITE yang dikerap dinilai ada beberapa pasal yang mengandung pasal karet dalam tanda kutip sehingga menjerat orang-orang yang kritis yang membungkam tokoh-tokoh yang kritis begitu ya syukurlah misalnya Kapolri punya punya virtual polis ya ada polisi virtual yang kemudian mencoba untuk meredam mengakomodir dan juga mencoba memediasi hal-hal seperti ini tapi kan itu tidak cukup dengan dengan kebijakan Kapolri harus ada undang-undang yang diubah yang kemudian undang-undang ini sejalan dengan semangat demokrasi dan semangat untuk menyampaikan pendapat ya karena ketika Presiden Habibie ya menjadi Presiden yang pertama dia buat itu kan adalah undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum ini kan itulah yang kemudian menjadi gelombang besar ya sehingga kemudian orang berani turun ke jalan menyampaikan aspirasi ya kepada penguasa jadi itu sebenarnya ruh ya ruh reformasi nah kemudian sekarang sedikit demi sedikit ruh reformasi itu dikebiri ya dengan beberapa peraturan perundang-undangan oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dialami oleh Pak Soroto itu sebuah keberuntungan ya sebuah keberuntungan dan bagaimana keberuntungan ini dikelola oleh ya Pak Jokowi dengan cara yang melahirkan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang ya kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat gitu loh jadi ketika Presiden mengatakan kepada bawahannya kepada pembantunya katakanlah kepada Kapolri maka tentu ini juga harus terus ya diawasi oleh Presiden Presiden bisa menagih setiap saat bagaimana nasib ya nasib apa yang telah dia sampaikan kepada Kapolri tersebut Mas Adi apakah mungkin juga sebelum saya kembali ke Pak Soroto apakah mungkin juga ini sebagai sebuah bahasa simbol yang disampaikan Presiden bahwa kritik itu ya seperti Pak Soroto ini itu kritik gitu menyampaikan kondisi real masyarakat bukan kemudian mengecap seperti apa contoh misalnya ya king of lip service kemudian apalagi tuh kemudian mural yang sifatnya menyamakan-nyamakan wajah Presiden dan lain sebagainya tapi kritik ya real seperti yang disampaikan Pak Soroto misalnya adalah soal apa namanya harga telur yang murah kemudian apa tidak seimbang dengan harga jagung dan lain sebagainya gitu Mas Adi tentu segmentasi masyarakat itu kan berbeda-beda kalau mahasiswa melihat persoalan kebangsaan kita itu pasti paketnya all in jadi bukan hanya persoalan ekonomi bukan hanya soal jagung bukan hanya beras tapi persoalan wajah Jokowi secara umum tentang ketidakadilan tentang law enforcement bagaimana relasi dengan Islam maka ketika ada king of lip service itu tidak lebih dari sekedar potret BEM sebenarnya mempihat banyak kebijakan politik Presiden tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan kalau Pak Suroto ini kan segmented dia petani pasti yang dibicarakan hal-hal yang terkait dengan petani Pak Suroto ini misalnya punya ternak ayam pasti yang dibicarakan tentang ayam bagaimana telur dengan pakan yang kemudian dibeli dengan harga yang cukup sesuai itu adalah suatu hal yang diharapkan tentu Pak Suroto tidak bicara yang lain mas misalnya soal law enforcement tentang recovery ekonomi di tengah pandemi memang ada yang to the point kritiknya ada yang sifatnya umum rata-rata aktivis mahasiswa umum aktivis cipang itu umum paketnya banyak sekali protes itu akan dilampirkan begitu banyak persoalan hukum ekonomi politik sosial dan budaya begitu pun dengan LSM agak sedikit segmented ada aktivis LSM yang sifatnya lingkungan yang kemudian nyerempet-nyerempet ada menteri yang diseret-seret iya kan yang rame diributkan ada LSM yang sifatnya misalnya terkait dengan hak asasi manusia seperti LBH pikir aja tentang LBH terus penentuan hukum gitu terkait dengan mahasiswa yang kemudian terjadi kerasan dan menurut Anda itu harusnya juga bisa saja dipanggil ya ke istana begitu ya betul apalagi misalnya kan di sekitar presiden sekarang banyak mantan aktivis banyak mantan LSM artinya kehangatan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini kritis itu bisa diganti saya khawatir pola komunikasi LSM dengan negara itu selalu fis-afis berhadapan-hadapan polanya tapi bukan apa namanya dalam konteks bisa berkoalisional dalam berbagai isu apa susahnya kan ada jubir Pak Juru Rahman mantan aktivis bisa mengkonsolidasi kelompok-kelompok aktivis yang selama ini kritis ajak dialog dan berdiskusi jangan undang ke istana datangi kampus mereka itu silesehan ketika banyak LSM-LSM yang mengkritik soal HAM selalu misalnya mengkritik tentang kasus BLBI datangi markas mereka ajak diskusi jadi jangan hanya diajak dialog dan berdiskusi tapi disuruh datang ke istana orang juga ada protokoler pakai swab macam-macam jadi pola relasinya itu bukan demos to demos tapi elit kepada rakyat jadinya kalau pun ada model pertemuan dengan Pak Suroto saya kira jauh lebih baiknya kalau Presiden syukur kalau Presiden langsung datang menemui para peternak kalau tidak bisa kan mendelegasikan kepada Menterinya untuk berdialog di sawah di tangan Presiden yang penuh rakyat Presiden yang kekitaan itu bukan hanya Jokowi tapi seluruh sistem ataupun seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya atau para menteri dan pemerintah kajaran kabinetnya termasuk tidak hanya harusnya kitanya itu tidak hanya melekat di Presiden betul makanya ketika mahasiswa di Surakarta itu demo ditangkap dan dilepaskan datangnya mereka itu aja dialog dan diskusi maunya apa yang dikritik oleh mereka jadi menurut saya lebih dialogis dalam membangun suasana kebangsaan yang kuat gitu loh Mas oke baik ini sebelum kesimpulan Pak Surato Bang Nasir dulu sedikit Bang Nasir kan Presiden sudah menyampaikan agar menangani kepada Kapolri ya menangani pengkritik itu dengan sisi humanis kira-kira ini akan menjadi PR besar bagi kepolisian ke depan akan bisa terwujud seperti itu atau ia akan berlangsung seperti sekarang-sekarang ini Bang Nasir kalau kita lihat Kapolri sekarang Pak Sigit itu kan tagline-nya itu Presisi kalau Pak Pak Idam Aziz kemudian Pak Tito itu Promoter Sementara beliau ini Presisi jadi Presisi itu kan lebih mengedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif dan karena itu apa yang ditindaklanjuti oleh Kapolri itu sebenarnya juga sejalan dengan tagline-nya Presisi itu dan kita harapkan konsisten nah itu yang penting konsisten dengan kebijakannya itu dan itu harus menyeluruh jadi jangan hanya misalnya di polda-polda tertentu tapi di polda-polda lain atau di polres-polres lain justru tidak seperti itu nah disinilah sebenarnya Kapolri dan kami juga nanti akan mencoba untuk mengawasi mengawasi polda-polda dan polres terkait dengan kebijakan Kapolri dalam menangani pihak-pihak yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah jadi pendekatannya itu benar-benar humanis ya karena sekali lagi jangan sampai demokrasi berjalan tanpa demos itu yang harus dipahami oleh para penyelenggara termasuk kami yang di DPR oke baik Pak Suroto terakhir mungkin bisa cerita Pak Suroto Pak Suroto setelah kemarin melakukan aksi membentangkan poster protes itu lalu kemudian ada sempat diperiksa oleh polisi walaupun akhirnya kemudian dipanggil Pak Jokowi Pak Suroto kan sempat bicara juga bahwa berubah ya dari awalnya marah meledak-ledak ketemu Pak Jokowi jadi adem begitu ya Pak Suroto ya jadi artinya apa kesimpulan Pak Suroto sejauh ini bahwa mungkin beberapa pandangan Pak Jokowi yang tidak suka kritik menjadi berbeda Pak Suroto sekarang bahwa Pak Jokowi bisa menerima kritik ya ya begini mas sebenarnya saya ini tolong jangan dipelintir-pelintir kalau saya ini murni untuk ekonomi oke ya ekonomi begini karena tuntutan saya itu kan sudah lama sebenarnya lama sudah berbulan-bulan karena ya mobil punya mobil sudah saya jual tanah sampai sepeda motor anak saya untuk sekolah itu saya jual untuk nombok sampai hutang yang dibang itu yang sudah dapat restruktur cuma bayar bunga saya sudah tidak bisa bayar hitungannya begini produksi telur dalam satu hari itu saya jual untuk makan besok itu tidak mencukupi itu akhirnya saya kan emosi saya itu hilang karena Pak Jokowi sudah menyetujui itu terus telur yang biasanya bingung juga terus Pak Jokowi menjanjikan itu mau dipakai untuk bansos untuk koordinasi sama jurisma metri sosial itu jadi intinya begini mas tolong ini kami sebagai peternak layak kecil tolong dikawal Pak Jokowi sudah istilahnya memerintahkan jagung 30 ribu ton itu ya tolong disediakan untuk peternak dengan harga 4.500 kemudian Pak Lutfi mengatakan iya Menteri Perdagangan menyediakan seharga yang itu per kilonya berarti Menteri Perdagangan menyediakan 1.500 per kilo untuk subsidinya itu jadi Menteri Perdagangan menyediakan 45 miliar ternyata sampai sekarang kebijakan itu saya takutkan ini karena tidak di upload di media ini tidak jadi digelontorkan karena itu karena memang soalnya Pak Yasin mengatakan ini di depan Pak Jokowi soalnya Pak Yasin sebagai moderator ini mengatakan bahwa Kementerian Pertanian itu untuk anggaran tahun 2021 jagung itu surplus sebanyak 2 juta ton itu loh makanya Raya Cicil mau mengatakan jagung itu surplus tapi faktanya di lapangan ya sebaliknya tidak sesuai dengan hukum pasar mahal tolong ini saya minta dibantu ini bukan nasib saya tapi peternak rakyat seluruh Indonesia seluruh Indonesia ini seluruh Indonesia tolong ini dikawal berarti ini semua terwakili oleh Pak Suroto ya para peternak-peternak dengan bertemunya kemarin oke kandungan dari grup-grup itu terima kasih Pak Suroto dapat apresiasi ya Pak Suroto ya iya dari grup-grup grup-grup itu pahlawan peternak nasional gitu ya oke baik kalau begitu kita lihat nanti perkembangan seperti apa Pak Suroto akan terus memantau begitu ya Pak Suroto ya setelah perintah Presiden kemarin ketemu intinya juga sekali lagi juga di sisi yang lain bahwa juga saja menunjukkan bahwa yang diundangnya Pak Suroto ke istana ini kurang lebih juga menunjukkan bahwa ternyata Presiden Jokowi mau menjawab ini semua adalah bagian dari sikap pemerintahnya yang tidak anti-kritik terima kasih Pak Suroto Bang Nasir Jamil Mas Adi Prahitno atas waktunya bersama kami di crosscheck pada akhir pekan kali ini salam sehat selalu untuk kita semua Assalamualaikum Terima kasih Mas Indra Mas Suroto semuanya baik terima kasih sekali lagi ya Bapak-Bapak telah bergabung bersama crosscheckmedcom.id dan itulah diskusi akhir pekan kali ini dalam crosscheck di kanal Youtube medcom.id saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih sehat terus sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati